Intro Hai semua kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0 Channel yang bakal membahas seputar dunia Ultraman Pada video kali ini kita bakal membahas semua fungsi dari Ultraman 3 Baik dari seris maupun filmnya guys Ultraman 3 ini adalah pelopor dari yang namanya Type Change Dan ternyata Ultraman 3 ini termasuk memiliki banyak form guys Apa aja itu langsung aja kita bahas Eits sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, share dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Kalau udah langsung aja kita lanjut ke videonya Let's go Form yang pertama adalah form 3 Dark Form ini merupakan form asli dari Ultraman 3 sebelum dirinya tobat guys Wujud ini serba gelap, melambangkan kejahatannya yang sangat besar di masa itu Dalam wujud ini kekuatan 3 sudah seimbang bahkan di atas ketiga Dark Giant lainnya Yaitu Daram, Hudra, dan Carmilla Tiga Dark pertama kali melakukan debutnya dalam film Ultraman 3 The Final Odyssey Form asli dari Ultraman 3 ini adalah salah satu form yang gak punya jurus andalan guys Karena dalam filmnya, Daigo yang berubah menjadi wujud ini tidak menunjukkan potensinya secara penuh Karena kebaikan hati dari Daigo membuat kekuatan kejahatan form ini menjadi berkurang Oleh sebab itu dalam form ini 3 seperti sangat lemah Bahkan dengan mudah di kalahkan oleh Daram Sebagian orang bilang ini adalah wujud terlemah bagi Ultraman 3 Tapi karena potensi penuhnya tidak keluar dalam film Ultraman 3 The Final Odyssey Makanya form ini disebut lemah Padahal form ini adalah form yang dipakai 3 selama dia menjadi makhluk jahat paling kuat di alam semesta Bahkan Ashen Jain bisa punah akibat form ini loh guys Kekuatan 3 Dark ini juga udah di atas ketiga teman jahatnya Jadi bisa dibilang form ini bakal kuat kalau pemakaiannya itu punya hati yang jahat Sedangkan dalam film, karena hostnya Daigo otomatis kekuatan jahatnya itu berkurang karena kebaikan hati dari Daigo sendiri Form ini pernah muncul juga dalam Ultraman Ginga Form yang kedua adalah form Tornado 3 Form ini adalah hasil evolusi dari Dark 3 Tentunya setelah 3 menyerap kekuatan dari Daram Setelah Daram mengeluarkan Jules Fire Magnum 3 menyerap kekuatan kegelapan itu dan mengubahnya menjadi cahaya dalam tubuhnya sendiri Setelah menyerap kekuatan Daram 3 memperoleh warna merah di tubuhnya Form ini adalah power type versi belum sempurna Dari segi gaya bertarung, form ini sama dengan power type Lebih fokus terhadap kekuatan fisik daripada kecepatannya Oleh karena itu, form ini sangat cocok untuk melawan Daram Yang sama-sama mengandalkan kekuatan Jules utama form ini sama dengan power type yaitu Deresium Beam Secara statistik, mungkin form ini masih jauh di bawah power type ya Karena ini masih belum bentuk sempurnanya guys Karena masih ada sedikit kejahatan dalam diri 3 yang digambarkan dengan warna gelap Di form ini, tiga berhasil mengalahkan Daram Yang ketiga adalah form Blastiga Form ini didapatkan tiga setelah menyerap kekuatan dari Hudra Setelah Hudra mengeluarkan Hugh Goose Dia menyerapnya dan sama seperti ketika melawan Daram Tiga mengubahannya menjadi energi cahaya yang suci Dan menambahkan corak ungu ke tubuh Ultraman 3 Dalam form ini, gaya bertarungnya tiga sama dengan Sky Type Karena form ini adalah versi awal dari Sky Type Kenapa demikian? Dari segi bertarung, Blastiga ini lebih fokus terhadap kecepatan dibandingkan kekuatan fisik Dalam form ini, tiga berhasil mengalahkan Hudra Setelah mengeluarkan jurus andalanya yaitu Runbow Beam Jurus ini sama dengan versi evolusi dalam serialnya Secara statistik, masih jauh di bawah Sky Type Karena wujud ini diibarkan belum sempurna guys Seperti admin katakan, masih ada sedikit sifat jahat dalam diri 3 Karena dirinya masih memiliki warna kegelapan Jadi tiga disini belum jadi cahaya seutuhnya ya Dari segi warna, tampak seperti multi-type Tapi cuma beda warna abunya aja guys Coraknya itu merah dan ungu Ungu loh ya, bukan biru Yang keempat adalah form multi-type Nah form ini adalah form yang pertama kali muncul dalam serial Ultraman 3 episode pertama Namun, form ini juga memiliki sejarahnya loh guys Form multi-type ini adalah hasil pergabungan antara form-form sebelumnya Yang dimana kekuatan 3 telah berubah sepenuhnya menjadi cahaya Form ini direpotkan setelah 3 menolong pesawat Reina dari serangan Carmilla Wave milik Carmilla Karena kekuatan 3 telah berubah menjadi cahaya sepenuhnya Warna abu-abu yang melambangkan kegelapan ini berubah menjadi warna silver yang melambangkan cahaya Dalam form ini, kekuatan 3 telah sempurna dan telah mendapatkan evolusi dari form sebelumnya Jurus andalanya dalam form ini adalah Zeperion Kousen Secara statistik udah seperti Ultraman normal Karena ya udah sepenuhnya baik guys Kalau di form-form sebelumnya ibaratnya tuh masih setengah-setengah gitu lah Jadi ya jat enggak, baik juga enggak Jadi potensinya tuh ketahan dua-duanya guys Kecepatan dan kekuatan fisik seimbang dalam form ini Karena form ini direpotkan setelah pergabungan Blast Type dan Tornado Type Form ini mantep banget lah guys Berarti form ini adalah form pertama 3 di serisnya Di serisnya loh ya Kalau form pertama 3 secara keseluruhan ya tetap drag 3 guys Jadi jangan salah paham lagi ya Yang kelima adalah form Power Type Form ini adalah hasil evolusi dari Tornado 3 Dan sumber kekuatan dari form ini berasal dari hasil curian kekuatannya daram Secara statistik kemampuan form ini jauh meningkat dibanding evolusi sebelumnya yaitu Tornado 3 Form ini debut dalam Ultraman 3 episode pertama Form ini berhasil membunuh Golza Jurus andalan dari form ini adalah Derasium Beam Yang dimana ini adalah salah satu jurus terkuat dari Ultraman 3 Ini jurus OP banget guys Kalau di game 1 skill bisa mati loh musuhnya Gaya bertarung dari form ini mengandalkan kekuatan fisik dan pergerakannya menjadi lambat Namun anehnya dari ototnya 3 nggak bertambah loh guys di form ini Beda sama Ultraman Dainai yang ototnya itu makin besar kalau formnya makin kuat Dan mengecil kalau formnya versi cepat Nah kalau 3 ini mau pakai form apapun tetap sama guys Ya mungkin di jaman itu belum kepikiran kalian bahas huburnya Kan 3 ini proper type change pertama guys Tanpa dia mungkin konsep type change ini nggak akan sesukses sekarang Salah satu form terlegend ini mantap Yang keenam adalah form Skytype Form ini didapatkan dari hasil evolusi form Blastiga Secara kemampuan jelas form ini didapatkan dari hasil nyuri kemampuannya Hudra yang sangat cepat itu Jadinya Skytype ini adalah form yang biasanya dipakai 3 untuk melawan musuh yang lincah Terutama yang terbang-terbangan di langit Jurus andalanya adalah Ranbof Beam yang jauh diperkuat dari Blastiga Begitu pula dengan statistiknya Kecepatannya jauh meningkat dibanding Blastiga Form ini juga debut dalam Ultraman 3 episode pertama untuk melawan Kaiju Melba Jadi multi type, sky type, dan power type adalah form milik Ultraman 3 di serialnya Tapi ada satu lagi loh guys Ini dia form terkuat milik Ultraman 3 Yang terakhir adalah final form dari Ultraman 3 sendiri yaitu Glitter 3 Form ini didapatkan 3 dalam final episode serialnya ketika semua manusia menaruh harapan pada 3 Artinya form ini bisa dimunculkan ketika harapan manusia ada pada Ultraman 3 Ultraman 3 menggunakan wujud ini untuk melawan Gatanozoa Namun dalam movie Ultraman 3 The Final Odyssey Form ini didapatkan oleh 3 setelah ia diberikan cahaya oleh para makhluk Anchen Jain yang telah gugur Kokotan ini keluar untuk melawan raksasa gegelapan super besar yaitu Demon Zoa Form ini statistiknya gak main-main guys Bahkan tinggi form ini dikatakan adalah 120 meter Yang dimana rata-rata tinggi Ultraman pada umumnya adalah 40-50 meter saja Form ini adalah potensi penuh dari Ultraman 3 dengan bantuan cahaya dari manusia atau makhluk lain yang menaruh harapan pada Ultraman 3 Dari semua final form Ultraman RSI Jujur aja ya ini paling pantas dibilang bener-bener final form loh menurut admin loh Bahkan dibanding gaya Supreme, Quarters Future, Formnya Max Eh Max kan gak punya form Ya intinya ini bagi admin bener-bener pantas dibilang final form Terus Noah Legend gimana min? Mereka itu trop form guys bukan final form beda ya Mungkin form yang pantas kalau disetarain sama glitter 3 ini ya maybe infinity Kalau di luar RSI masih banyak ya yang final form OP Walau warnanya cuma 3 biasa dikasih cahaya gitu cuman aduh ini mantep banget nih form Nah itu dia 7 form dari Ultraman 3 7 min? Iya 7 guys Ultraman 3 ini adalah salah satu Ultraman yang punya form terbanyak Berarti di serisnya itu ada 4, di movie ada 3 Jadi ini salah satu bukti kalau Ultraman zaman dulu juga punya banyak form ya Walau beberapa cuma versi belum sempurna aja Oke guys mungkin segini dulu untuk video kali ini ya Next mau konten apa lagi? Comment aja di bawah Oke guys thanks for watching Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga Biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Oke guys see you next video Jangan lupa like, share, dan juga subscribe